Saya, para akhwat, jangan terlalu untuk berbebas-bebasan, bermudah-mudahan untuk membangun komunikasi dengan akun-akun ataukah siapapun dia. Para akhwat mereka menghijabi diri mereka dengan hijab syari'i, mereka lebih banyak di rumah mereka. Tapi jangan sampai pergaulannya itu terkadang lebih luas daripada orang wanita-wanita yang suka di luar. Ya, aktivitasnya di luar. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai dengan hijab yang dipakai itu, ya seakan-akan kita adalah wanita yang telah menghijabi segalanya. Tapi, ya semua akun-akun yang ada di Instagram ataukah di Facebook itu dihubungi semuanya. Ya, ini terkadang ada wanita-wanita yang dia tidak sabar. Atau ada wanita-wanita yang dia terkadang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, dia menempuh jalan-jalan. Ya, ini sekarang umur saya 23 tahun. Kok belum ada yang melamar saya? Kok belum ada yang ini saya? Akhirnya, dia cari kesana, dia cari kesini. Akhirnya, dia merendahkan dirinya sendiri. Ya, akhirnya seseorang itu, apalagi seorang wanita memuliakan dirinya. Ya, dia bermunajar kepada Allah. Bukan dia curhat dengan akun ini, dengan akun itu yang tidak dikenal, yang majuhul. Dia berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun di sepertiga malam, dia menangis. Ya Allah, ya saya membutuhkan seseorang yang bisa mendapingi saya, suami saya untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya. Allah itu lebih baik. Ya, jadi jangan dia kirim CV ke sana, CV ke sini. Ya, hampir satu kota tahu semua tentang dia. Ya, oh panjangnya sekian, akhirnya wanita itu orang yang mulia, telah dimuliakan dalam Islam. Jangan dia merendahkan dirinya dengan hal yang seperti ini. Dan juga orang, laki-laki ketika CV-nya terus tebar di mana-mana, dia sudah mengatakan wanita ini. Ya, pandangan laki-laki pasti sudah minus kepada wanita tadi. Jadi, dia memuliakan dirinya. Berdoa sama Allah. Dia lakukan asbab-asbab ilahiyah. Banyak-banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak dia bersedekah, banyak beribadah. Dan insya Allah jodohnya itu akan dia dapatkan. Ataupun, kalau seandainya dia ingin mencari-cari orang yang memang dipercaya. Ya, orang yang bisa dipercaya, amanah, dan lain sebagainya yang bisa akan mencari jodoh untuk dirinya. Tapi kalau seandainya, Wallahualam, saya nggak tahu apakah ada fatwa ulama tentang biru jodoh. Kemudian ada, saya nggak tahu sistemnya bagaimana. Cuma, Wallahualam, kalau seandainya memang itu menjadi mudor atau lain sebagainya. Saya rasa, ya lebih pantas untuk dijauhi. Ya, mendingan kita hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya, dia kenali orang yang memang bisa dia percaya. Ya, yang memang dia amanah. Ya, misalnya dokter. Nih, dokter, nih, misalnya lewat istri dokter, nih ada seorang akhwat. Kalau mau carikan, ya, seorang uhtun, pengen mencari jodoh. Jadi nggak perlu lah mungkin dibuat ini, dibuat, ya, apa istilahnya. Ya, biru ini, buru itu. Saya rasa, Wallahualam, kecuali kalau memang ada fatwa para ulama yang mengatakan boleh. Dan kemudian bagaimana rinciannya, bagaimana sistem kerjanya. Ya, mungkin itu akan memberikan kelapangan dada buat kita. Karena memang dampak yang terjadi itu, ya, mungkin seperti yang diketahui, ya, Wallahualam.